Hai tongcok ya udah-udah berubah gitu sih isi ngeri anjir Oke kasih paham lagi utuh keren gak tuh coy dapet juga airnya mantap inilah dia coy kekuatan anak Bapak kade coy versus ripalnya ya anak tirinya penuh anak tirinya jauh keren rasegan uh mode karma jadinya uh uh kadrung kan tuh si kawak oke bor balik lagi di channelnya Rijet Gaming ya pada kesempatan video kita kali ini kita kembali lagi memainkan game Naruto Strom Connectionnya yang dimana kita akan membattlekan karakter-karakter terbaru di Naruto Strom Connection ini ya coy ya Oke tanpa basa-basi kita akan langsung kembali seperti video kemarin kita akan ke mod dan disini kita akan menggunakan karakter-karakter yang belum kita pakai lagi dan tentunya ada yang modnya juga ya cok ya Oke sebelum kita mulai seperti biasa untuk kalian kalau memang suka dengan video-video nya Rijet Gaming ini jangan lupa untuk tetap dukung channelnya Rijet Gaming dengan cara klik like share subscribe dan komentar juga boleh ya cok ke mode turnamen kembali coy mode turnamen seperti video-video kemarin ya cok ya Oke kita langsung gaskan nah disini kita akan mencoba eh 8 orang ya 8 orang dan cukup satu aja dan pertandingan tunggal ini ke mode sangat sulit kembali coy kita langsung gaskan saja dan disini kita akan menggunakan karakter anaknya Pak Kades ya coi anaknya Pak Kades nih si Boruto Uzumaki atau ya bisa disebut Gibranos Oke jadi kita akan coba si Boruto Uzumaki versi karmanya full karma dan tentunya lawannya ya juga Ripple nya coy ya ini dia ada Ripple nya Kawaki coy mungkin kita bisa melawan si Kawaki kemudian yang lainnya kita bisa pakai lagi tapi versi bocil semua ya coy ya kita pakai versi bocil disini Sarada Sarada lah ya oke kita pakai Sarada satu lagi untuk yang lainnya cok versi bocil versi bocilnya nggak ada lagi ternyata ya di Strom Connection nggak ada lagi versi bocilnya kecuali yang ini coy Waduh Sarada versus Sakura lah ya Sakura yang versi bocilnya juga coy versus mamanya ya Oke kemudian lanjut ke Mitsuki ini DLC DLC yang lainnya masih belum muncul coy Oke selanjutnya kita pakai siapa lagi coy kira-kira untuk si Mitsuki lawan yang cocok Sasuke kecil lah ya Sasuke yang ini nih Sasuke yang ini lah ya Oke Sasuke mantap masuk juga coy Kemudian versi bocil kembali ini si Kawakinya udah Sarada udah siapa lagi coy mungkin bisa versi Bapaknya ya Oke di versi ngawur juga sih ya kalau versi Bapaknya coy Oke nanti aja lah versi Bapaknya nanti ya Cok ya mungkin kita bisa pakai versi bocil ini udah udah nggak ada satu lagi ke sini berarti ya versi bocil semua lah ya Oke disini ada murnya si Tenten si Nanasi ya Cok ya kita gaskan Nanasi versus siapa coy kira-kira coy ini mood ya moodnya si Tenten dipakai ke si Nanasi coy Oke Sarada lagi nggak mungkin coy karena ini masih kecil ya bocil si Nanasi mungkin bisa kita pakai si Delta lah ya Oke kita gaskan debut pertarungan kita Boruto melawan Kawaki coy melawan Ripple abadi inilah dia kita langsung gaskan saja coy kita cari mapnya yang agak bagus lah agak luas yang jarang kita pakai coy mana nih mana nih kira-kira coy Wah ini nih belum kita pakai ya kita gaskan disini Cok Wow Boruto Karma versus Kawaki Karma juga coy Oke lah inilah dia pertarungan kita dan ini real skill kita dan wah Rhyton coy ibaratnya ini bukan komputer coy ya oke kasih paham saja wih anjir dapat lagi mundur dulu dikit wih bahaya coy ah kena gila ngeri 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 kena ya mamam waduh hampir saja Cok hmm kena tuh rasenggan wow rasenggan nya keren bahaya coy wah samperin aduh umur samperin susah juga coy hmm mamam oh buncinya udah habis coy kita kasih ultimat saja disini jangan perlalu buncinya dikit lagi padahal coy ini dapat dapet juga akhirnya mantap inilah dia coy kekuatan anak Bapak Kades coy versus rivalnya ya anak tirinya apa nih anak tirinya coy uh keren rasengkan uh mode Karma jadinya hmm Rungkan Rungkan tuh si Kawaki coy oke kita gaskan tanpa nunggu lah waduh berubah dong Cok ya udah udah berubah gitu sih easy ngeri anjir oke kasih paham lagi ultimate lagi dapet lagi dua kali ultimate ini bisa di finishing cantik ya ini bisa langsung auto rata nggak nih coy auto mati nggak nih oke aduh dikit lagi coy ah enggak enggak ya aduh setitik lagi coy bisa ya kita kasih raiton aja udah jarak jauh ya kasih raiton jarak jauh nih mamam wah enggak kena kaiton lagi coy oke aduh aduh bayar bayar easy ya untuk Baruto Karma ini easy Cok menanggah tuh coy oke akhirnya si Kawaki kita kalahkan coy dengan mudah ya padahal ini mode sulit Cok seperti biasa di awal-awal kita selalu menang nggak tahu ke depannya ya apakah si anak Pak Kades ini mampu menjadi sang juara Sarada versus Sakura oh dapet Sarada mamanya kalah ya Mitsuki versus Sasuke siapa yang akan menang Mitsuki dong wah pemain old semua kalah coy nanasi versus Delta nanasi Delta kalah Cok gila ngeri ya oke kita melawan Sarada ya ini teman baiknya juga Cok kita langsung gaskan saja disini coy tanpa basa-basi melawan temannya juga ya akhirnya anggap saja ini ujian lah ya hmm langsung kasih saja tanpa basa-basi langsung naikkan saja Cok hmm wow wow banyak ini yuk hampir saja wah mamam doh kena juga kan rasenggan woi ngeri hmm kita naikkan sampai habis buncinnya Cok hmm mantap nggak nih wuh keren nggak tuh coy oke oke ini kita naikkan naik kasih Raiton hmm kena jebakan juga loh easy sekali easy oke we wow mantap triknya Cok dapet lagi gila ngeri Raiton 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 hmm kena juga berubah Saradanya berubah Awaken Awaken wow nggak gawakan coy hmm kasih paham aja disini wah dikit lagi habis coy ini dia oke kena juga oke ini kayaknya sih optimis kita bisa memenangkan ya ini kalau kita tidak ribet melawan cina nasi nantinya coy ini yang kita khawatirkan melawan cina nasi sih oke dikit lagi kita cicil aja kalau dikit kayak gini mah Cok kasih jebakan dulu kita cicil aja coy Raiton hmm jebakan ya kena jebakan juga akhirnya Cok berarti ini satu kali lagi kita apakah kita akan bertemu nanasi atau enggak nih Cok ini lawan terberatnya si nanasi imut juga Cok oke Mitsuki versus nanasi siapa yang akan kalah wah Mitsuki kalah otomatis kalah Cok yang sudah saya perkirakan ya Cok yang sudah saya perkirakan ya Cok kita melawan nanasi Cok ini moodnya si Tenten yang sangat ee sangat GGWP sekali yang belum dirilis di Strom Connection Cok nanasi ini ini ngeri Cok ini ngeri Cok kita jangan sampai mengendurkan ini attack kita Cok oke langsung kasih paham saja ini optimis kita bisa menang lah ya kasih jarak jauh enggak enggak kena coi jarak jauhnya terbatas juga ya hmm Raiton enggak tuh kasih jebakan dulu Raiton lagi Coy kena lagi enggak tuh kita naikkan saja disini Cok oke wah malah ngejauh Coy dia malah ngejauh ya oke kasih paham wiii ngeri rasegan wah enggak terlalu jauh Coy rasegannya terlalu jauh Raiton lagi wah ngeri nih kalau kita kehabisan chakra disini ngeri Coy hmm kejar terus kejar terus sampai hampus Coy kejar lagi optimis kita bisa menang ini oke oke dapet lagi mantap inilah dia Coy wah nanasinya wiii jangan sampai kena wah kena ulti Coy kita anjir jaraknya kita lupa Coy ini ultinya si Coy ya tapi jaraknya itu Coy jaraknya bisa jauh ya kita enggak bertahan barusan Coy sakit sekali juga waduh wah ini harus naik langsung ini Coy ini kita harus naik langsung mumpung buncin kayunya dikit lagi Coy oke kasih ultimat hmm inilah dia selalu tidak gagal ya tidak gagal untuk ultimate finishing yang cantik ini optimis kita bisa menang ya dengan anak bapak Coy wah menang keren sih Coy ini tidak tidak butuh menunggu lama ya dan kita langsung menjadi pemenang ini keren mantap 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 Boruto Ujumaki sang anak bapak Kades Coy ya oke menang Coy disini kita ya melawan nanasi ternyata yang kita takutkan ternyata lumayan easy lah ya walaupun disini kita di mode sulit Boruto akhirnya bisa menangkan ya karena disini panggungnya Boruto Coy woy keren gak tuh Coy oke inilah dia sang pemenang dan akhirnya kita jadi sang juara Boruto Ujumaki oke mantap Coy mungkin di video selanjutnya kalian bisa request juga Coy siapa yang mesti kita battle ulang kembali Coy ya untuk mungkin untuk karakter-karakter selanjutnya yang kita harus battle kan kembali ya Coy ya jadi kalian bisa request dan kalian bisa komentar saja di kolom komentar Coy dan untuk video kita kali ini kayak jumpa sampai disini dulu mudah-mudahan kalian terhibur mohon maaf pilih kata-kata yang salah jangan lupa untuk tetap dukung channel Nyerjit Kami jangan lupa untuk tetap hidupkan juga tombol notifikasinya biar kalian tidak tertinggal setelah video-video Airjet Gaming di upload gitu ya Coy ya oke lah akhir kata saya Airjet Gaming wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video bye